Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Ken disini hari ini kita akan mereview digital caliper dari toughware atau sigmat digital ya ukurannya di 150mm atau 6 inch kita buka aja disini ada kotaknya oke, ini dia dalam paket pembeliannya disini ada manual booknya oke, tentu aja ada main unitnya ya disini ada baterai cadangan ya, benar ada baterai cadangan berarti kita kasihkan dulu oke, ini dia digital caliper dari toughware atau sigmat digital bagi kalian yang belum mengetahui apa itu sigmat hand tool ini berfungsi untuk mengukur berbagai macam objek ya dimulai dari ketebalan tertentu dari objek atau benda kerja kita tentu saja dengan mengikuti dari kapasitas si pengukur ini ya karena ini berukuran 6 inch atau 150mm jadi maksimal hanya bisa diukur di 150mm untuk ketebalan objeknya dan juga ini bisa mengukur diameter suatu benda atau objek lingkaran ya baik diameter luar maupun diameter dalam atau juga bisa mengukur kedalaman suatu objek ya oke kita bahas dulu dari fitur standarnya yang dimiliki oleh sigmat digital atau sigmat manual ya disini ada dua joues atau rahang sebagai media untuk mengukur ya yang dibawah sini untuk mengukur diameter luar dari objek lingkarannya dan yang ini adalah untuk mengukur diameter dalam dari suatu lingkaran oke yang di belakang sini kita dapat mengukur kedalaman suatu benda ya yang akan nanti kita ukur dan yang di atas sini adalah pengunci untuk kuncian agar kita tidak lupa ya tidak bergerak lagi sini ada rollernya untuk mengakselerasikan jangka sorong ini atau sigmat atau kaliper ya mungkin fitur standar dari kaliper baik manual maupun digital ada beberapa poin satu dua tiga empat dan lima ya bedanya dengan yang manual ialah di sini ya di bagian elektronik ini ya disini ada LCD monitor untuk menampilkan hasil dari pengukuran kita ya oke kita lihat disini ada tombol on off untuk menghidupkan dan mematikan digital monitor ini yang ini ada tombol zero berfungsi untuk mengkalibrasi dari pengukuran awal ya jadi kalau kita mengukur itu pastikan berada di angka 0 0 agar pengukurannya lebih akurat ya oke yang di atas sini ini adalah tombol untuk merubah satuan dari milimeter atau inci jadi bisa kita customize ini ukuran inci dan ini ukuran milimeter oke yang terakhir disini mungkin ada tempat baterai ya untuk kita mengganti baterainya kalau habis oke untuk cara kerja dari digital kaliper ini dia menggunakan sensor sentuh dan gerak ya jadi di belakang sini dia ada board sensor yang berfungsi mendeteksi dari benda yang menyentuh dan bergerak ya dalam hal ini adalah si penggaris ini atau rollernya ini jika penggaris ini bergerak maka dia akan menghitung seberapa jauh pergerakan dari benda tersebut ya si penggaris ini dengan menyentuh si sensor sentuh dan gerak ini ya di belakang sini dan dikalkulasikan dan ditampilkan melalui digital monitor ini oke cukup simple penggunaannya sekarang kita akan uji seberapa presisi dari digital kaliper ini untuk pengujian pertama kita akan menggunakan baterai standar kita akan menggunakan diameter luar dari baterai tersebut ya kita nyalakan dulu pastikan ada di 0,0,0 jika seperti ini kita tekan tombol 0 untuk mengkalibrasi oke sekarang kita geser dan tempatkan objek kerjanya ya diameternya di angka 13,90 mm oke sebagai informasi bahwa digital kaliper ini untuk di bawah 100 mm dia mempunyai tingkat akurasi kurang lebih di 0,02 mm ya di atas 100 mm dia akurasinya berkurang menjadi 0,03 tingkat akurasinya sekitar 0,03 mm ya untuk baterai ini mungkin saya sendiri pun tidak tahu ya ukuran aslinya berapa jadi mungkin percaya dengan ukurannya oke untuk yang kedua mungkin kita ukur dari benda yang sudah terlihat ukurannya disini ada mata bor dengan ukuran 8 mm apakah cocok jika kita ukur oke kita coba ukur ya di 7,99 8 mm ya ternyata pas ya di 8,01 mm untuk ukuran diameter luarnya cukup presisi menurut saya oke untuk pengujian kedua ya sebenarnya karena kedua objek tersebut pengujiannya sama ya di diameter luarnya untuk pengujian kedua ini kita akan coba ukur diameter dalam dari objek seal tap ini ya kita nolkan lagi oke kita pakai jauh atau rahang yang di atas kita tarik oke tidak mentok ya kita dapatkan angka 25,39 mm ya berarti di diameter dalamnya ini sekitar 25,39 tadi ya oke untuk yang terakhir kita bisa mengukur kedalaman suatu objek ya coba aja kita ukur ini aja sebagai contoh kita tegakkan kita taruh ke bawah kita kuci berapa oke menghasilkan 17,20 mm kita konversi 0,677 inci ya tidak berubah ya oke untuk yang terakhir ya mungkin tadi bukan yang terakhir kali ya mungkin ini yang terakhir kali pengujian pada benda tipis kita akan uji ketebalannya berapa ya disini 0,62 mm kita bisa mengukur benda yang tidak bisa diukur oleh penggaris atau meteran ya dengan ketebalan 0,62 jadi kalau kita mau beli kayak seperti bajaringan atau apa itu biar tidak dibohongi mungkin solusinya membawa ini kali ya kadang-kadang ada penjual nakal yang bilang ukuran 0,75 dia bilang ukuran 1 mili gitu ya jadi mungkin dengan ini kita bisa mendapatkan ukuran yang lebih akurat oke mungkin kita masuk ke dalam kesimpulannya dengan harga di bawah 100 ribu atau mungkin ada yang menjual di atas 100 ribu ya digital kaliper ini menurut saya cukup bagus dengan kualitas yang sesuai dengan harganya ya menurut saya untuk ke unggulannya sendiri dari sigmat atau kaliper manual itu kita lebih praktis penggunaannya ya tidak perlu mengukur secara manual dari hasil pengukuran di penggarisnya ini ya pada kaliper manual dan juga lebih gampang dibawa kemana-mana karena ada kotaknya ini mungkin oke untuk ke lemahannya adalah digital kaliper ini ya karena bersifat elektronik dia mempunyai daya mempunyai baterai sehingga kita tidak bisa apa ya membawa benda ini itu tanpa ada backup ya jadi kalau dalam keadaan mati baterainya habis ya kita tidak bisa memakainya gitu ya dan yang kedua adalah mungkin dari sisi ketahanannya ya atau durability nya kalau ini terjatuh atau terbentur dengan keras kemungkinan akan merusak si sensor ini si alat digitalnya ini dan akhirnya tidak bisa terpakai gitu ya mungkin itu aja penjelasan tentang sigmat digital atau digital kaliper kali ini dari toughware dengan ukuran 150 mm semoga bermanfaat bagi kalian yang suka dengan video ini silahkan like bagi yang tidak suka ya terserah tidak memaksa bisa dislike juga dukung selalu channel ini agar selalu memberikan informasi tips dan trik kepada kita semua jangan lupa share like and subscribe sampai jumpa di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh